Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Bugidi Channel Selamat pagi, selamat beraktivitas Kepada sahabat-sahabat Bugidi Channel Oke, pagi ini kita coba sharing Karena banyak juga pertanyaan sahabat-sahabat yang masuk Di antara salah satunya adalah Seperti apa proses untuk anak kecil Yang di saat ini posisinya adalah Ayah ataupun ibu berstatus pati Dan nantinya anaknya dibawa pulang bersamaan Dan dibudayakan nonton video itu dari awal hingga akhir Pastinya video saya nggak panjang-panjang banget Paling 4 atau 5 menit Jadi setidaknya sahabat itu bertanya setelah menonton video Karena banyak yang saya perhatikan itu Padahal pertanyaan kamu itu ada di dalam video Tapi sudah bertanya terlebih dahulu Jadi ya sangat disayangkan gitu loh Oke, kita ngopi dulu Oke, kita masuk ke pembahasan Nah, untuk ibu-ibu Ataupun ayah dari anak-anak Untuk yang akan memproseskan Anaknya dibawa balik sekali Karena memang peraturan immigration itu Kadang kurang terperinci Kenapa saya mengatakan seperti itu? Yang seharusnya anak-anak itu didetailkan sekali Tapi di SOP yang dikeluarkan sebelum-sebelum ini Di situ hanya merangkumi untuk orang dewasa Jadi disinilah pentingnya sebuah pengalaman Karena banyak teman-teman yang berpendapat Apakah anak-anak dikenakan 500 sekali seperti dewasa Dan apakah nanti anak-anak tersebut Dikenakan blacklist seperti orang tuanya Jadi untuk anak-anak ini Komponnya Sebetulnya bukan kompon sih Anak-anak Hanya membayar spesial pas Karena untuk anak-anak juga tidak dikenakan blacklist Dan pastinya juga Untuk orang tua yang bawa anak Nanti ketika diproses Masih juga diharuskan Mempunyai dokumen pengenalan diri Ataupun pengesahan bahwa Si anak ini warga negara mana Karena secara tidak langsung Apabila anak-anak tersebut dibuatkan SPLP Maka di situ berstatus warga negara Indonesia Dan juga selalunya akan diberi surat oleh KBRI atau KJRI Satu lembar Bahwa anak ini Anak dari si ini Kemudian berstatus warga negara Indonesia Nah untuk konsepnya nanti Apabila sahabat berproses Dua orang sekaligus Ataupun tiga orang sekaligus Contoh Ayah, ibu, kosong Kemudian anak Maka nanti proses sekali tiga orang Maka ya mau tidak mau Paspor Ibu Ataupun ayah Ataupun SPLP SPLP Ataupun juga si anak juga SPLP Jadi tiga SPLP Dan juga tiga tiket pesawat Dan begitu untuk pembayaran yang SP ini Sama Untuk dewasakan Dendanya 500-500 Kemudian nanti Anaknya bayar 100 Oke Semoga bermanfaat Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam Sampai jumpa Do you Hear the sound My heart breaking For you Do you Terima kasih.